Terlihat jelas bahwa ini merupakan lahan pertanian, jadi semua bahan ini sudah dipotong oleh petani untuk atau akan dijadikan lahan pertanian. Terima kasih telah menonton! Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di channel saya, saya sangat mengharapkan bantuan dan support teman-teman untuk subscribe channel saya ini. Dan bagi yang menyukai video saya silahkan like dan tuliskan komentar untuk bertanya-tanya atau teman-teman jika ingin mempunyai bahan bonsai atau ingin memesan bonsai silahkan langsung chat atau hubungi nomor whatsapp saya yang ada di link deskripsi. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, saya akan mencari bahan yang akan saya jelaskan. Ini pertama adalah bungur. Bungur ini salah satu jenis pohon yang habitatnya ada di rawa-rawa. Jadi pohon bungur ini sangat suka sekali dengan air. Baiklah, pertama kita akan berkenalan dengan daunnya dulu ya. Jenis daun bungur ini berbentuk bulat agak lonjong dan panjang untuk yang subur. Atau kita akan mencari bahan yang lain ya. Di sini banyak sekali bahan, akan saya carikan bahan yang lain yang mencontohkan di alam langsung. Nah, itu saya ketemu. Sebentar. Ini jalannya semak-semak. Nah, ini adalah salah satu jenis bungur juga. Terlihat, pertama daun. Daun bungur mempunyai di bagian atasnya ini lem halus dan bagian belakangnya kasar. Dengan serat-serat di bagian bawah ini berwarna hijau. Seperti daun-daun pada umumnya. Dan untuk daun bungur ini, jika kita jadikan bonsai, dia akan bisa mengecil. Untuk pengecilannya pun bisa sampai sekecil ini. Teman-teman bisa lihat, daunnya akan bisa mengecil seperti ini. Dan sedikit informasi lagi. Bungur ini adalah tanaman yang bisa berbunga. Menurut yang saya lihat di alam, bungur ini berbunga satu tahun sekali pada musim kemarau. Jadi, sebelum dia berbunga, dia akan merontokkan daunnya dan akan bertunas bunga. Lanjut lagi untuk ranting-rantingnya. Ranting-ranting ini kebetulan sudah dipotong. Potong sama petani. Jadinya, ini terlihat jelas bahwa ini merupakan lahan pertanian. Jadi, semua bahan ini sudah dipotong oleh petani untuk atau akan dijadikan lahan pertanian. Ini, untuk batang dia berwarna putih-putih dan berserabut atau gampang melupas ya. Jadinya, untuk kelihatan tuha, dia sangat bagus. Dan bentuknya bungur pun bermacam-macam. Kita akan melihat-lihat bungur yang lain. Sedikit informasi lagi, bungur ini sangat mudah sekali hidup. Jadi, teman-teman, jika ingin memiliki bungur ini atau mempunyai bungur ini, jangan perlu khawatir. Karena bungur ini sangat mudah hidup. Menumbukannya pun gampang. Baiklah, kita akan lihat-lihat lagi bahan bungur yang lain. Di sini juga ada banyak sekali pohon sepang atau serpang, pohon putat, ilang-ilang. Nah, ini pohon bungur juga. Di sini akan kaya sekali akan bahan-bahan tersebut. Ini bungur. Ini pun bungur juga. Di sana itu bungur. Saya jum saja ya. Nah, itu bungur juga. Sebelahnya sana itu juga bungur. Kita akan melihat pohon bungur yang berbatang besar dan tinggi. Saya menemukan salah satunya. Nanti saya takut ular. Nah, saya akan coba dari dekat. Ini adalah pohon bungurnya. Ini biasanya jika musim kemarau, dia akan berbunga. Ini sangat besar sekali. Mungkin diameter sekitar 2 meter. Lanjut lagi ke bahan yang lain, yaitu putat. Sebentar, saya akan carikan bahan putat. Saya carikan bahan putat yang sudah tua. Sebentar. Ini banyak sekali putat. Ini pun putat. Mantap itu, Pak. Ini pohon putat. Ini yang masih kecil. Daunnya memanjang. Seperti ini. Seperti ini. Batang yang besar. Oh, yang ini. Nah, ini salah satu pohon putat. Terlihat sekali. Untuk daunnya, daunnya seperti ini. Dia mempunyai kehalusan di bagian atas. Dan agak sedikit kasar di bagian bawah. Dengan bergerigi di bagian pinggir-pinggir daun. Untuk batang, dia agak berwarna kecoklat-coklatan. Dan untuk bagian bawah, dia berwarna agak kemerah-merahan. Saya lanjut lagi ke bahan yang lain. Di sini banyak sekali. Di sini. Nah, untuk yang ini. Ini bukan Arabica ya. Ini bukan Arabica. Ini ada apa ya. Putri Malu Jumbo mungkin ya. Banyak sekali ditumbuhi oleh Putri Malu Jumbo di sini ya. Dan satu lagi kita akan jelaskan sepang. Sepang habitatnya juga di rawa-rawa. Sangat suka air. Jenis daunnya untuk lebar daun di alam liar. Dia lebarnya seperti ini. Dan uniknya sepang. Dia uniknya sepang. Pucuk daun itu berwarna merah. Merah merona. Bagus sekali ya. Teman-teman, jika ingin memiliki bahan bonsai sepang. Bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ya. Dan untuk perantingannya sendiri. Jadi, pohon sepang ini mempunyai banyak sekali cabang. Jadi, jangan dikhawatirkan teman-teman. Semuanya. Jika ingin memiliki bahan bonsai sepang. Untuk mencabangannya sangat mudah. Untuk batang ya. Batang di alam liar. Di alam liar dia berwarna agak kehitam-hitaman ya. Dia banyak gerigi-gerigi seperti ini. Namun, bisa dihilangkan. Karena ini adalah kotoran. Atau lumpur-lumpur yang menempel pada bahan. Mungkin cukup sekian penjelasan beberapa bahan yang bisa dijadikan bonsai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe di channel saya. Dan jika menyukai video saya ini, silakan like. Dan tuliskan komentar. Teman-teman jika ingin bertanya seputar video ini. Dan bagi teman-teman yang ingin sekali atau ingin memesan bahan bonsai. Yang tidak mempunyai bahan bonsai sepang, putat, bungur. Bisa langsung hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.